Jelang batas penutupan pendaftaran bakal calon Ketua Koni Kudus, sejumlah kandidat mulai berdatangan untuk mengumpulkan sejumlah persyaratan sebagai calon Ketua Koni Kudus. Seperti dengan bakal calon Ketua Koni, Antoni Alvin, bersama pendukungnya datangi kantor Koni Kudus. Antoni Alvin, selaku salah satu bakal calon Ketua Koni Kabupaten Kudus, mengatakan dirinya telah siap maju sebagai Ketua Koni Kabupaten Kudus. Dalam pencalonan tersebut, ia mendapat dukungan 28 pengkap dari 44 pengkap yang ada. Menurut panitia penerimaan, Ketua Koni Kudus mengungkapkan, sebelumnya terdapat empat nama yang telah mengambil formulir pendaftaran. Namun, hingga hari Rabu dini hari, panitia masih menunggu kedatangan bakal calon Ketua Koni untuk mendaftarkan diri. Dengan tagline, berprestasi dan bermartabat. Di sini kenapa berprestasi dan bermartabat? Saya sampaikan bahwasannya, bahwa olahraga adalah ingin berprestasi. Olahraga intinya adalah prestasi. Tetapi, itu kita raih dengan cara-cara yang bermartabat. Kita raih dengan cara-cara yang ingin berprestasi. Untuk itu ke depan, saya berjanji, saya bertekad bahwa saya olahraga di Kabupaten Kudus nantinya akan menjadi barometer di internasional dan nasional. Sementara itu, menurut salah satu bakal calon Ketua Koni Firdaus Ardian Syahpurnama mengungkapkan, sejumlah pungcap Kudus telah mendukung dirinya untuk menjadi bakal calon Ketua Koni Kudus. Sukses mengharumkan Persatuan Atletik Master Indonesia atau PAMI Kudus, pihaknya sengaja maju sebagai bakal calon Ketua Koni Lantaran, ingin memajukan olahraga di Kudus agar semakin bergelora. Dengan mengangkat tagline, berprestasi dan bermartabat, diharapkan olahraga Kudus akan menjadi pundi-pundi piala bagi pengcap di Kudus. Saran pendaftaran itu sesuai dengan AD, ART, dan TADEP, ini untuk berkasnya sudah lengkap. Jadi minimal dukungan dari 10% dari pengcap. Kalau 10%-nya itu berarti 4 minimal, maksimalnya tidak terbatas. Itu untuk surat dukungan, dan yang lainnya juga biasa lah persahabatan administrasi biasa. Yang utama harus pernah menjadi pengulus olahraga walaupun di tingkat desa. Itu sebagai persahabatan untuk mendaftarkan. Munculnya nama baru di kursi Ketua Koni mendatang diharapkan, dapat menata olahraga di Kudus agar semakin mengharumkan cabang olahraga di Kudus. Rencananya, pemilihan Ketua Koni bakal dilaksanakan dalam waktu dekat, dan diikuti oleh sejumlah pengcap yang ada di Kabupaten Kudus. Mas Rukin, Simbang 5 TV, melaporkan.